Kalo Sienna tuh harusnya bener-bener, ya kalaupun dia nangis, dia tetep harus keliatan tough, harus tetep keliatan kuat gitu Dari nada bicaranya, ngomongnya tuh tetep yang tegas, tetep yang bitter, bukannya kayak, hmm, bukannya gitu Nah itu lumayan agak susah, karena aku tuh kalo nangis, pasti artikulasinya jadi kurang bagus kan, jadinya itu yang harus dilatih banget Itu yang bener-bener nangis ya kayak gitu sih Hai semuanya, aku Prilila Tukon Sina Aku Junior Roberts Dan sekarang ini kita mau ngobrol banyak banget seputar film, 12 Cerita Glenanggara Iya, aku langsung nelfon Papa Rwes malah Jadi kayak, pas aku dikasih skenario, ya kan memang yang menawarkan aku Papa Rwes kan Kayak, aku kan sama Papa Rwes tuh udah deket banget, karena dari aku kecil berkarir tuh aku sama Papa Rwes gitu Terus kayak, sayang ini skenario ya baca dulu ya, tapi jujur aja nih ada nama-nama lain selain kamu Tapi kamu baca aja dulu, kamu mau apa enggak gitu, kalo kamu mau ya, kamu akan dikonsider sebagai kandidat gitu So, terus aku kayak pas baca skenario, aku cuma, aku telfon Papa Rwes, Pak, aku nangis gitu, sedih banget Aku mau ya, Pak, kayak put me as one of the candidates yang mungkin akan dikonsider gitu untuk mainin Shiena Terus aku mau ya di casting, ketemu aja sama Papa Fajar dulu, casting dulu gitu, cocok apa enggak aku mainin Shiena gitu Karena aku juga pengen prosesnya itu, ya beneran berproses, beneran aku dipilih karena aku cocok mainin karakter Shiena Bukan karena yang lain-lainnya gitu Ya, kalian kalo mau tau sesedih apa nih ceritanya, kita kan proses reading, awal tuh kita baca skenario full Mungkin kayak tiga hari, lima hari pertama kita baca terus kan, masih baca terus Dan lima hari mungkin itu kelima-limanya itu, nangis mulu Bahkan itu kita gak disuruh acting, belum disuruh acting, maksudnya kita untuk baca dulu biar tau, berkali-kali kita baca Supaya dalam, supaya kita paham sama scriptnya Tapi tiap kali baca, nangis mulu, ini anak Selalu nangis Terus yang lain kayak, eh ini emang udah mulai acting ya? Aku tuh emang nge-ceng guys, maaf Aku gitu, jadi kayak agak capek ya saya baca skenario nangis mulu gitu Terus itu gampang ketawa, gampang nangis juga ya? Iya, susah nahan ketawa, susah nahan nangis Itu yang dibilangin sama acting coach kita Jadi acting coach kita tuh ngomong ke aku kayak, Prilly Satu aja yang harus kamu kontrol gitu ya Kamu, you need to control your tears Karena kayak, gak semua adegan harus sekejar ini gitu Maaf bang, habis sedih Aku gitu, jadi kayak adegan yang harusnya tuh aku gak usah nangis-nangis banget Tapi aku jadinya kan, jadi tuh kayak Jadi kan gak jelas kan artikulasinya kan, karena nangis banget Nah jadinya aku harus belajar kayak, untuk lebih kuat lagi Karena kan karakter Shiena tuh kuat kan Gak yang nangisnya kejer, yang sampe pecah gitu Paling setetes dua tetes gitu Nah itu aku harus belajar banget menahan air mataku, susah tau Berarti itu suatu kesulitan berperan sebagai Shiena ya? Iya, karena kayak, kalo aku kan sedikit-dikit nangis gitu ya Kalo Shiena tuh harusnya bener-bener, ya kalo dia nangis Dia tetep harus keliatan tough, harus tetep keliatan kuat gitu Dari nada bicaranya, ngomongnya tuh tetep yang tegas, tetep yang bitter Bukan yang kayak, hmm, bukan yang gitu Nah itu lumayan agak susah, karena aku tuh kalo nangis pasti artikulasinya jadi kurang bagus kan? Jadinya itu yang harus dilatih banget Itu yang bener-bener nangis ya kayak gitu sih Kalo yang nangis emang kayak gitu, itu bagus beti Ya tapi kan ga semua ini harus gini Kalo nangis tapi kayak ngomongnya betul semua dan ga jelas semua ya Itu mah ga nangis Ya tapi nanti dialognya jadi ga jelas ya Itu roto Oke, jadi yang ini kan kamu dari Mariposa ke 12 cerita Gwanggara Perkembangan karakter dari film pertama dan spin-off ini seperti apa sih? Kalo untuk awal cerita sih, ini sama banget sama Mariposanya Untuk di awal mungkin awal kayak 20 menit itu karakternya masih sama Tapi nanti sejalannya cerita ya itu disana ada perubahan karakter Glenn Perubahannya emang setelah ketemu sama Shiena Emang Shiena yang ngubah banget sosok Glenn itu jadi seperti apa ya karena Shiena gitu Jadi disana ada perubahan karakter yang mungkin kita yang awalnya emang susuka hati dia lah semena-mena Ngelakuin apapun itu emang ya yang penting bikin dia bahagia Emang ada kata-kata Glenn yang ngucapin ke mamanya Ya keinginan Glenn itu apa sih? Ya Glenn pengen bahagia, udah sesimpel itu bahagia Jadi emang makanya dia ngelakuin apapun itu ya untuk supaya dia jadi bahagia Sampai suatu saat yang ketemu sama Shiena pelan-pelan dia berubah menjadi dewasa Itu karena berubah dari dia pengen bahagia dia pengen orang lain juga bahagia disitu Lili, kamu katanya kan dari setelah selesai shooting series langsung reading 12 cita Glenn Anggara ini ya Nah itu sulit gak sih maksudnya kamu kan dari karakter satu langsung harus berubah ke karakter yang lain gitu loh Jujur sih ya lumayan agak sulit ya karena karakter aku di series tuh beda banget sama Shiena Karakter aku di series tuh bener-bener yang menye-menye, kayak anak kecil, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ketala gitu lah Kalau Shiena tuh yang kayak, yang dia gak anak kecil, dia bener-bener udah dewasa udah tau maunya apa Sama cowok tuh galak, bitter gitu, sedangkan karakter aku yang sebelumnya kayak, oh nyonya-nyonya gitu-gitu kan Lumayan agak susah gitu Apalagi pas reading itu, aku bener-bener baru rap shooting jam 7 pagi Jadi aku shooting tuh 24 jam dari jam 7 pagi kemaren, baru selesai shooting jam 7 pagi saat itunya juga Terus reading lagi bener-bener langsung, ya bener-bener langsung reading Jadi kayak gak ada istirahat sama sekali aku tuh udah ngantuk-ngantuk, jadi kan kondisi fisik juga berpengaruh kan Terus ya agak susahnya, ini sih gak ada permintaan dari saudara sih, cuma kayak di series aku, aku tuh harus naikin berat badan 5 kg Karena di series aku tuh karakternya yang cabi-cabi gemes doyan makan gitu lah Nah di Shiena tuh aku harus gimana caranya, kan gak ada jeda kan soalnya dari syuting series ke Shiena Ya walaupun gak turun langsung normal, tapi at least turun sedikit lah supaya gak cabi dan gendut banget gitu Karena karakternya Shiena gak gitu kan, gak yang cabi-cabi gendut gitu Jadi aku juga berusaha banget tuh diet Ya walaupun kayaknya gak turun normal sih, kayak paling cuma turun 3 kg-an doang Dari naikin 5 kg, masih sisa 2 kg lagi gitu Cuma at least agak kurusan, jadi kayak ya lumayan lah gitu daripada gak sama sekali kan Nah itu sih agak susah, perubahan fisik, terus karakter Jadi ya diusahain aja gitu, bener-bener harus kerja lebih keras Tapi sampe diet extreme gitu gak sih? Karena harus cepet nurunin berat badannya? Aku tuh gak bisa diet extreme terlalu cepet, karena aku ada sakit GERD kan Jadi kayak bener-bener harus yang pelan-pelan Makanya pas syuting Shiena juga ya gak bisa turun langsung kayak aku normal gitu Kayak berat badan aku sekarang tuh gak bisa, waktu syuting Shiena tuh lebih berat lagi dari yang sekarang gitu Cuma untungnya Pak Fajar dan Production House nya gak masalahin itu sih Karena mereka bener-bener kayak, yaudah yang kita butuhin tuh acting kamu kok gitu Gak semua orang sakit tuh harus kurus gitu, bener-bener yang penting actingnya aja gitu Gak berat aku, aku ada adegan gendong berapa tangga itu Gak berat kok Gak berat ya Gak berat ya Terima kasih loh Banyak tuh tangga ya gue Harapannya semoga banyak yang nonton Amin Banyak yang suka juga sama filmnya Banyak yang ikut nangis-nangis deh Iya Banyak orang yang mengambil pelajaran lewat film ini Nah itu yang penting Pokoknya jangan lupa ya Teman-teman semuanya, 12 cerita Glenn Anggara akan tayang tanggal 18 Agustus 2022 Jadi buruan kalian langsung ke Bioskop, ajak teman-teman kalian ajak pacar orang tua Karena ini bisa ditonton sama semuanya Kaya napaka Bioskop